Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang azola mikropilia Ini sebuah tanaman tumbuhan air ya Yang dikenal sebagai salah satu sumber pakan ternak Dengan kandungan protein tinggi Nah ini dia tumbuhannya ya azola itu Nah tumbuhan ini memiliki kemampuan unik Dia itu bisa bersimbiosis dengan bakteri anabaina azolai Yang berfungsi mengikat nitrogen dari udara Jadi dengan proses ini azola itu mampu menghasilkan kandungan protein yang tinggi Sehingga cocok dijadikan sebagai pakan ternak terutama nila saya ini Ini saya sebar sore kemarin dan mungkin karena kandungan Nitratnya itu tinggi ya Akhirnya dia cepat hijau ya Mudah sekali berkembang biak dan mudah sekali untuk dipanen ya Beberapa hari sudah selesai untuk panen Nah ini saya sebar saja biar dimakan sama ikan nilanya Nah azola ini teman-teman semuanya mengandung sekitar 25-30% protein kasar Yang menjadikannya sebagai salah satu pakan alternatif terbaik untuk ternak Pelet buatan pabrik itu juga proteinnya sekitar 30% Jadi sudah hampir sama dengan azola Jadi selain protein azola juga mengandung kalsium, fosfor, magnesium, zat besi Yang sangat diputuhkan ternak untuk pertumbuhan dan produktivitas Jadi ini merupakan andalan bagi peternak Nah tidak hanya untuk ikan teman-teman Azola ini juga bisa digunakan untuk ayam Yang ini yang sudah saya keringkan ini Ini nanti bisa dicampur dengan pakan ayam Ayamnya juga lahap ini memakannya Nah ini saya tebar di tempat ini Sedikit saja Ini sudah berkembang luar biasa Ini bisa diambil, dikasih makan ke sana Diambil, kasih makan ke sana Jadi kalau dipikir-pikir memang Dengan azola ini nanti akan membuat budidaya itu menjadi Lebih rendah ya biaya pakannya Dan yang utama pak yaitu Azola ini ramah lingkungan Karena bisa menyerap nitrogen dari udara Dan tidak memerlukan tambahan pupuk nitrogen Jadi tidak akan mencemari perairan Jadi kalau dengan kondisi Atau kandungan nutrisi yang lengkap seperti ini Azola ini merupakan pakan alternatif yang sangat potensial Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi terak Selain itu juga bisa mendukung prinsip pertanian berkelanjutan Yang ramah lingkungan Itu ya teman-teman ya Tidak rugi beli azola Sekilo hanya sekitar 5.000 rupiah saja Dan sudah bisa digunakan berkali-kali Ditebar, panen, tebar, panen Tinggal dikasihkan makan ke ikannya Atau ke ternak yang lain Untuk yang kelinci Kurang suka ya Mungkin belum terbiasa Ada videonya yang suka itu Tapi Kelinci saya nggak suka Karena Baunya ini amis gitu ya Oke itu teman-teman semuanya Sharing dari saya Yang singkat semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih